Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wab'ad. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita semua pasti ingin mempunyai hati yang bersih. Seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam firmannya, Yawmala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqal bin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Surat Ash-Shu'ara, ayat 88-89 Bagaimanakah agar kita bisa meraih hati yang bersih? Bagaimana caranya menangkal masuknya setan ke dalam hati kita? Apakah cukup dengan berzikir kepada Allah dan mengucapkanlah hawla wa la quwata illa billah? Ketahuilah saudaraku bahwa hal itu bisa diatasi, Yaitu menangkal masuknya setan dengan menutup celah. Menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk setan ke dalam hati kita. Yaitu dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercelah tersebut yang ada dalam diri manusia. Jika pangkal sifat-sifat tercelah itu bisa dipotong dari hati, Maka setan akan meninggalkan hati dan tidak bersarang laki di dalam hati tersebut. Maka kita juga harus mengetahui bahwa pangkal dari sifat-sifat tercelah yang ada dalam hati manusia, Yang merupakan makanan bagi setan, Yang merupakan umpan bagi setan sehingga mudah masuk ke dalam hati manusia, Ada tujuh. Yang merupakan pintu gerbang. Yang pertama adalah sifat dan suka marah, Kemudian dengki dan tamak, Yang ketiga suka kekenyangan, Yang keempat suka terburu-buru atau kurang teliti, Yang kelima kikir, Yang keenam fanatik terhadap madhab dan hawa nafsu, Yang ketujuh berburuk sangka. Ini adalah tujuh pokok pangkal sifat tercelah, Yang apabila ada di dalam hati manusia, Maka setan akan mudah menembus untuk menggoda hati manusia. Tetapi apabila hati manusia terbebas dari tujuh pangkal sifat tercelah ini, Maka setan tidak bersarang di dalam hati manusia. Oleh karena itu, Hakikat zikir tidak bisa menguasai hati, Kecuali setelah hati diisi dengan takwa dan dibersihkan dari sifat-sifat tercelah tersebut. Khususnya tujuh pangkal sifat tercelah yang sudah kita sampaikan tadi. Apabila tidak dibersihkan hati kita dari tujuh pangkal sifat tercelah itu, Maka zikir hanya bisa menjadi omongan jiwa, Yang tidak mampu menguasai hati. Sehingga tidak mampu mengusir kekuasaan setan di dalam hati tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Bila mereka ditimpa was-was dari setan, Mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surat Al-A'raf ayat 201. Dan hal ini berlaku hanya untuk orang yang bertakwa. Setan itu sesungguhnya seperti anjing lapar yang mendekati kita. Jika di depan kita tidak ada roti dan daging, Maka anjing itu akan menjauh hanya dengan ucapan hus, Suara itu sudah cukup untuk mengusir anjing. Tapi jika di depan kita ada daging, Sementara anjing itu lapar, Dia pasti akan mengincar daging itu dan tidak akan mau menjauh, Hanya dengan ucapan atau perkataan hus. Jadi hati yang steril dari makanan setan, Dapat mengusir setan hanya dengan zikir kepada Allah. Sedangkan apabila hati telah didominasi oleh sahwat, Maka kekuatan zikir akan terdorong ke tepian hati.